Intro Assalamualaikum Wr. Wb Permisa saat ini saya berada dalam acara musawarah kerja nasional BMPTNU Senusantara yang berada tepat di ruang auditorium Kiai Haji Hazim Asari Universitas Almata Yogyakarta saat ini sedang dilaksanakan pembukaan musawarah kerja nasional BMPTNU Senusantara yang bertemakan menyatukan rasa untuk satu asa menyongsong abad baru kebangkitan Nahdlatul Ulama acara ini dilakukan selama tiga hari dari hari Sabtu 17 September 2022 sampai hari Senin 19 September 2022 ikuti terus laporan dari kami saya Wanda Dini Febriani Nahnu TV melaporkan kali ini saya bersama Gus Syauki selaku aktivis Nahdlatul Ulama juga sebagai my speaker satu untuk acara semina nasional musawarah kerja nasional BMPTNU Senusantara Gus bagaimana tanggapan Gus Syauki menai tentang adanya Mukernas ini ya ini sesuatu yang perlu didukung banyak pihak ya bahwa mahasiswa khususnya BMPTGN Usaha Indonesia ini kan sudah mempunyai satu organ untuk sama-sama bergerak menyatukan pikiran, menyatukan gerakan, menyatukan rasa untuk satu asa jadi untuk bergerak, terutama menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa ini jadi kita menyiapkan sama-sama ini harus didukung generasi yang yang tidak apa yang kokoh, yang kuat, yang kompeten yang tidak terpapar intoleransi, radikalisme ya terus bisa mempersiapkan generasi tadi apa yang apa kompak dan punya satu tujuan dengan paham moderat ala NU nya yang betul-betul bisa memberikan imbas yang besar ya dari bukan hanya pikiran tapi juga gerakan dari gerakan ekonomi gerakan politik kelompok muda gerakan sosial terutama bagaimana sama-sama punya peran menjaga tatanan sosial bangsa ini bukan apa menjadi semakin lebih baik karena sekarang terutama di apa di medsos ini ya kita harus apa sama-sama kompak, memperkuat nah tadi ada satu hal yang saya sampaikan soal apa sosial media ini serap sadar sebar nah ini karena dampaknya ini karena sekarang apa era digital ini kan sudah masuk ke ruang privat ya nah ini juga sama-sama kita dengan kekompakan mudah-mudahan hasilmu karena sini ya bukan hanya tadi bagaimana membangun apa rekomendasi tapi juga membangun satu gerakan konkret untuk mengawal masyarakat bangsa ini menjadi bangsa yang kompak yang utuh NKRI seutuhnya damai supaya bisa lebih maju Pemisah kali ini saya bersama Mas Yuda Yuliarta Perdana selaku ketua panitia muskernas BMPTN Ose Nusantara jadi saya akan bertanya menangai tentang tujuan dari adanya acara ini bagaimana jadi tujuan untuk acara ini itu pertama kan musyawarah kerja nasional itu kan berarti kita melakukan musyawarah kerja harapan saya jadi dengan adanya musyawarah kerja ini nanti gagasan-gagasan dari presma-presma seluruh Indonesia dari tiap wilayah itu tertuang semua di dalam sidang-sidang yang ada nanti seperti itu baik ini kan sebuah wadah ya untuk mahasiswa seperti itu kalau boleh tahu untuk mungkin ada goalsnya tersendiri untuk tahun ini murkernasnya gitu untuk goal sendiri sih yang pasti itu tadi gagasan-gagasan yang tertuang itu harus bisa yang pertama untuk ini dulu kemasyarakat dulu kemasyarakat terlebih dahulu terus untuk kemajuan dari NU sendiri mungkin itu sih permisa saat ini saya bersama dengan rekan Haidar Ahmad Kordowi selaku penanggung jawab acara mukernas pada siang hari ini boleh saya tanya mengenai tentang bagaimana latar belakang acara ini dilaksanakan baik jadi musyawarah kerja nasional ini adalah bentuk kami badan eksekutif mahasiswa pekerjaan tinggi latar ulama dalam menyatukan pemikiran dan tujuan kita bersama karena disini kita sebagai mahasiswa itu diamanai mengembang amanah dari NU sendiri kita mengawal pergerakan NU kita mengawal ulama-ulama Indonesia untuk itu kita laksanakan musyawarah ini untuk menyatukan tujuan kita seperti itu kalau untuk pesertanya berapa saja pesertanya kemudian dari perguruan tinggi mana saja yang ikut kurang lebih untuk peserta yang hadir itu ada sekitar 200 yang masuk ke registrasi kami untuk jumlah kampusnya itu mungkin ada sekitar seratusan kampus itu dari seluruh Indonesia ada yang dari Sumatera, Kalimantan Pulau Jawa mulai dari barat tengah, timur pun ada daerah Sulawesi pun ada sedang berada dengan Mas Ahmad Bahur Rifki selaku Sekretaris Nasional BMPTNU Senusantara jadi saya akan mempertanyakan tentang apa sih tujuan dari adanya Mukarnas ini yang pertama adanya Mukarnas ini kita ini akan membentuk suatu rekomendasi-rekomendasi tentang nanti arah gerak kita ke depannya karena kita ini merupakan aliansi BEM di bawah perguruan tinggi Nahdutul Ulama otomatis ketika ada isu-isu nasional ketika ada apa namanya tentang isu-isu yang terjadi kita ini akan mengawal isu tersebut terus kami juga ada di apa namanya di bawah LPTNU kan secara jalur koordinasi jadi nanti disini karena di ADRT kita itu belum belum apa namanya tercantum benar-benar jelas kita ini ada di bawah ini LPTNU jadi nanti disini ADRT itu akan kita ganti insya Allah terus yang ketiga ya ini sebagai apa ya ajang kita buat bersilaturahim buat bersilaturahim supaya teman-teman yang di seluruh nasional ini seluruh Nusantara ini bisa perkumpul kan ketika sudah semuanya terkumpul ini banyak nanti pemikiran-pemikiran rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita salurkan untuk negeri terus oh iya tadi jadi kita nanti juga membuat peraturan organisasi disini jadi peraturan-peraturan organisasi semua itu kita apa namanya kita buat disini karena dari pengurus pusat baru kemarin terpilih baru beberapa bulan terpilih jadi insya Allah di Mukernas ini peraturan organisasi dan segala macam itu kita buat disini berikut tadi acara Musyawarah Kerja Nasional BMPTNU Senusantara yang bertemakan menyatukan rasa untuk satu asa menyongsong abad baru kebangkitan Nahdatu Ulama semoga harapan dan tujuan akan tercapai dengan lebih baik terima kasih saya Wanda Dini Nahdut TV melaporkan terima kasih